Sebelum video dimulai, pastikan kalian udah subscribe ke channel Jurnal Masih Gendut Karena di setiap 100 subscriber yang tercapai, gue bakalan bagi-bagi 200 warlock untuk para Grotovians yang beruntung Cara ikutinnya gampang banget, kalian tinggal like semua video yang gue upload Jangan lupa komen di setiap videonya, grow ID sama award kalian Dan setiap 100 subscriber yang tercapai, gue bakal bikin satu video untuk ngasih-ngasihin warlocknya Jadi pastikan kalau ada subscribe, udah like dan udah komen grow ID sama awardnya Dan ini akan berjalan terus sampai 2000 subscriber Dan di 2000 subscriber, gue bakalan bagi-bagi 20 diamond lock lagi teman-teman Jadi ditunggu apa lagi? Subscribe sekarang, like sekarang Terima kasih Halo teman-teman sobat zoe, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Jurnal Sigendut, bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiac Dan ini adalah part kedua dari tutorial persiapan lengkap Harpes Festival by Sigendut Dan di video ini gue bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget yang sama-sama masuk di part pertama kemarin Dan gue juga pengen ngebahas dan memprediksi juga harga-harga item sebelum saat dan setelah Harpes Festival Nah, sebelum kita masuk ke videonya, yuk kita ke giveaway time dulu Teman-teman sobat zoe, seperti biasa, nama war gue itu Indats, IND, ADZ Dan di setiap video gue, gue selalu bagi 4 paket giveaway pertama Yaitu 4 WL, 4 Reaper Wing, 4 Aero Binson, dan 4 Pick X Untung 4 word yang beruntung Cara ngikutinnya, kalian tinggal tulis aja giveaway pertama Sertakan juga nama word kalian diantara kedua bulletin ini Kita lihat yuk yang mana aja word yang beruntung Yang pertama itu ada Home Cyber Yang kedua itu ada BHarus Yang ketiga ada TXXX3 Dan yang keempat ada AML4 3, 4 Koinsiden banget ya Nah, yuk sekarang kita ke 4 word yang beruntung ini Nah, teman-teman sobat zoe, itu dia 4 word yang beruntung Dan ingat, bagi kalian yang udah gak pantas lagi ngedapetin giveaway pertama ini Selalu gue ingatin, ajak teman-teman kalian buat main Grotopia Biar komunitas Grotopia itu makin besar Nah, yuk sekarang kita ke bahasannya Nah, teman-teman sobat zoe, sedikit shoutout Ini adalah word BFG Punya salah satu anak Discord Yang udah lama banget nih main sama gue nih Namanya Laksu ST Untuk nama wordnya sendiri, yaitu Laksu BFG Ini belum efektif buat sekarang Mungkin bakal efektif dalam waktu beberapa hari ini Kata Laksu Jadi, buat kalian yang pengen BFG Jangan lupa mampir-mampir ke Laksu BFG Nah, teman-teman sobat zoe Jadi, di part pertama kemarin yang udah gue bikin Masih banyak banget yang nanya dan pertanyaan sama Gue kumpulin Dan semoga ini juga menjawab pertanyaan kalian Seperti pertanyaan pertama ini Yang komen banget Bang Harpes Festival, kapan? Jawabannya, gak tau Yang jelas Harpes Festival itu di bulan 9 Jadi, untuk tanggalnya dan harinya itu Kita gak tau kecuali Grotopia sendiri Gue bakal kasih tau info terbaru dari forum Kalau emang ada nanti untuk sekarang Belum ada yang tau pasti kapannya Pertanyaan kedua Bang, yang ngedropin BMC itu cuman farmable aja ya? Cuman seed farmable aja maksudnya Jawabannya, enggak Semua seed yang ada di Grotopia Baik itu farmable atau tidak farmable Dengan catatan Rarity-nya minimal 20 Dia bakal bisa ngeluarin BMC So, buat kalian yang masih struggling banget Nyari farmable yang murah-murah mana Yaudah, cari aja kayak SSP atau RSP Terus beli aja seed mana yang murah Tanem Sebelum Harpes-Pes Pas Harpes-Pes tinggal di Harpes aja Dapat BMC Yang susah adalah nanti pas ngejual bloknya Kalau itu enggak farmable Pertanyaan ketiga yaitu Bang, kalau kita pake Sorrow atau Red Harvester Dengan menggunakan full pack Bakal nambah enggak bang BMC-nya? Jawabannya, enggak tau Tapi, kalau menurut gue pribadi Enggak Yuk kita pelajarin dikit Gimana Sorrow sama fuel ini Mekanismenya Jadi gini Misalnya kalian lagi nge-harvest Dengan menggunakan Sorrow Atau Red Harvester Dengan full pack Saat kalian jalan Pasti nanti ada yang kayak Keluar hantu-hantu gitu kan Nah, di tempat hantu itu keluar Tree-nya bakal ngedropin blok double Gue udah cari informasi Atau teman-teman keliling gue Yang udah pernah ikut Harpes-Pes Gue nanya Kalau misalnya Lu pake Harvester atau Sorrow Atau Red Harvester Dengan menggunakan full pack Saat hantunya keluar Dan disitu ada BMC BMC-nya jadi dua enggak? Jawaban mereka Enggak Artinya Sesuai sama mekanismenya Ini enggak akan menambahkan BMC Cuma nambahin Red Block 3-nya doang tuh Jadi kemungkinan enggak Terus Pertanyaan keempat Dan yang paling Ribet nih Kalau mau dijelasin nih Tapi kita coba main matematika Sama main coding juga dikit ya Tuh Grotopia aja yang dimainin Pake coding segala Pake MTK Nah Pertanyaan itu seperti ini Bang Satu fist tank farm Dapet berapa BMC? Bang Satu paper farm Dapet berapa BMC? Dan seterusnya Satu farm chandelier Satu farm L green Atau apapun tuh Dapet berapa BMC? Jawabannya Enggak ada yang tahu Nah Kenapa enggak ada yang tahu? Ini gue jelasin sedikit teman-teman Ini adalah pengetahuan yang gue dapet Dari kerjaan gue sendiri Dan dari emang hobi gue Koding-kodingan nih Jadi gini Setiap item yang ada di sebuah game Nah gini kita ngomongin Grotopia Item yang ada di Grotopia Itu mempunyai kemungkinan untuk Drop rate dan drop change Yang berbeda-beda Nah jadi gini contohnya Satu buah tree Kita enggak ngomong tree apa Pokoknya tree aja Satu buah tree itu punya kemungkinan Mempunyai drop rate Block Blocknya tree itu Seednya tree itu Bisa dapet horror glass juga Ada kemungkinan dapet Red horse entrance Ada kemungkinan dapet Jumps Ada kemungkinan dapet Kalo kalian rollnya farmer Bisa dapet carot block Vellon pillar dan segala macem Tambah lagi Kalo lagi RPS-pes Ada kemungkinan lagi 5 dropan baru Yaitu 5 buah Mooncake-mooncake itu Salah satunya BMC Nah kita katakanlah Nih gua coba kasih jabarannya Disini nih Matematika time Kita katakanlah Satu buah tree Ada kemungkinan Satu persen Ngedapetin BMC Secara matematikanya Kita Dari seratus buah tree Kita pasti Kan dapet satu Secara matematikanya Tapi secara algoritmanya Ada yang namanya Drop change Kemungkinan dropnya Dimana dan kapan Nah itu yang kita enggak tahu Katakanlah ada Seratus barisan Tree Ada satu persen Kemungkinan kita Ngedapetin BMC disini Tapi kita enggak tahu Di antara tree yang pertama Sampai tree yang ke-100 Di bagian tree yang mana Di tree ke-10 K 15 K 55 K 70 K Atau mentok-mentoknya di 100 Kak bakal keluar BMC Nah itu kita enggak tahu Itu drop change Kemungkinan dropnya Kita enggak tahu Nah Itu baru seratus Bayangin Kalau itu Dijadiin 2600 Atau 2700 Per farm Secara matematikanya Kita dapet 27 Nah setengah-setengahnya 26 sampai 27 Tergantung Banyaknya tree Buah BMCnya itu Ada 26 sampai 27 Nah secara algoritmanya Enggak ada yang tahu Bisa aja di baris pertama Dapet 5 biji Baris 2 Zong Baris 3 Dapet 1 biji Baris 4 Dapet 10 biji Misalnya gitu Dan itu Semuanya berbeda-beda Bukan disatukan Jadi 2000 Satu farm Jadi 2600 biji Itu enggak ada Algoritma drop change itu Berbeda-beda Di setiap Buah tree-nya Nah kita enggak bisa Ngitung algoritma Random Seperti itu Karena yang namanya Random ini Itu namanya Server generated Jadi yang nge-generate Yang ngebikin dia Random itu Si servernya Bukan kitanya Dan bukan Matematikanya juga Jadi tergantung Hoki aja Dia bagi yang ngomong Enggak ada hoki disini Wah Gue bingung lagi Mau ngomong apa Namanya random algoritma Itu pasti berhubungan Sama hoki Karena enggak ada yang tahu Apa aja yang bakal drop Solusinya adalah Kalian punya 2600 buah Tri di satu farm Kalian punya 10 farm misalnya Gue coba bikinin Tablenya Kalau gue bisa ya Kalau enggak bisa Paling gue bikin tulisan-tulisan aja Farm pertama Dapet 13 Farm kedua Dapet 7 biji Misalnya jam Farm ketiga Dapet 9 Sampailah farm ke 10 Gue enggak tahu Dapet berapa gitu Tapi disini titik paling rendah Yang kalian dapetin Adalah 7 Misalnya Satu farm Titik tertingginya adalah 13 buah nih BMC nya Artinya dari 10 buah farm itu Kalian punya kemungkinan Untuk ngedapetin Di antara 7 Sampai 13 Artinya Ada 8 Artinya ada sekitar 7 tuh artinya 3 Artinya kalian punya kemungkinan Pertengahannya Seminimal-minimalnya Kalian bakal dapet 10 10 ya Per farm nya Jadi bisa ada yang 13 Ada yang 7 Tapi rata-ratainnya 10 biji Berapa buah farm Berapa banyak farm Ya kali aja 10 Kira-kira seperti itu Tapi itu enggak mutlak 10 Tergantung dari kalian Nanti kalian Kalau habis bikin 1 farm Udah kelar Bikin aja Ininya apa namanya Tulisannya berapa 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 Nah nanti tinggal kalian Rata-ratain aja Pasti pada bisa MTK semua Pasti bisa men Rata-rataan Tinggal 2 menit lagi Waktu gue Tempat laksu Sekarang kita masuk Ke yang kedua Yaitu prediksi item Buat yang enggak tahu Gue dimana Kalian pasti bukan Penontonnya Youtuber Himawan EL Bagi para penonton Youtuber Himawan EL Pasti tahu Gue dimana nih sekarang Nah jadi untuk Part yang kedua ini Eh bukan part kedua Segmen kedua ini Yaitu bahas-bahas item Gue mau ngasih Sedikit disclaimer dulu nih Pertama Gue enggak akan Nyebutin berapa Harganya Dari item-item Yang akan gue sebutin Ke belakang-belakangnya nanti Lalu Gue cuma bakal ngasih Di antara Stabil Naik Turun Atau fluktuatif Cuman itu doang Dan itu bisa dapet Kalian bisa dapetin Gambaran garis besarnya Seperti apa Dan yang terakhir nih Teman-teman Apapun yang gue sebutkan Disini adalah Prediksi Gue sendiri Gue adalah manusia biasa Dan gue bisa benar Dan gue juga bisa salah Jadi kalau misalnya Gue benar Ya gue jangan dipuji Nah kalau gue salah Ya jangan dicaci Kita punya cara berhitung Dan cara Prediksi yang berbeda-beda Nah kita mulai dari yang pasti-pasti dulu nih Pertama yaitu BMC Alias Beles Mooncake Ya kita gak usah bahas Mooncake yang lain Yang penting-pentingnya lo nih Beles Mooncake Beles Mooncake sama Songpion Gue gak tau nyebutnya gimana Po time aja Gak tau pelanya gue ya Songpion atau BMC Sebelum harapan festival Harganya bakalan stabil Karena ya itu Sisa-sisa tahun lalu Kalaupun ada yang mau naikin Ya sekedar biar gimmick Biar semua naik aja Nah karena mereka gak ada gambaran Untuk Harpes Festival tahun ini Dan saat Harpes Festival Harganya bakal Stabil menurun Jadi stabil-stabil Tapi turun Terus karena apa? Karena semakin Panjang Harpes Festival Selama 7 hari ini Semakin banyak Yang bakal punya BMC Dan semakin banyak Yang pengen jual Alhasil harganya jadi turun Nah setelah Harpes Festival Harganya bakal stabil Merangkak naik Nah kenapa? Karena Kita gak akan dapat BMC lagi Sampai tahun depan Siapapun yang kepengen Bikin Zeus saat itu Siapapun yang pengen Bikin Autumn Yang pengen bikin Red Harvester Saat setelah Harpes Festival itu Mau gak mau BMC-nya harus beli Ya Kalau ada yang jual ya Bagus Kalau lagi gak ada yang jual ya Mau gimana Ini kayaknya suara gue ngepik ya Oh semoga gak lah Lalu yang kedua Item-item Terusan Harpes Festival Maksudnya disini Adalah Item-item yang bisa Dibikin saat Harpes Festival Gue gak ambil semua Kita ambil contoh aja Tapi ini udah bisa Jadi generalisasi ya Seperti Red Harvester Lalu Autumn Wing Lalu itu aja deh Dua biji itu dulu Karena dua biji ini Agak beda nih caranya nih Yang pertama Red Harvester Kalian bisa bikin ini Saat Harpes Festival Sebelum Harpes Festival Harganya Stabil Merangkak naik Karena apa? Karena di bulan 10 nanti Saat Halloween Kalian bisa drop-in Siren Harpester ini Buat jadi sorrow Nah Lalu seharpes Festival Gimana bang? Harganya bakal turun gak? Kan banyak yang punya Bisa turun Tapi Pelan banget Gak seperti BMC turunnya Jadi saran gue Kalau kalian pengen nih Punya BMC Dan pengen bikin Harpester Silahkan bikin Ya karena ya Karena tadi Karena setelah saat Halloween Orang bakal butuh Traktor yang mau bikin sorrow Nah Lalu autumn wing nih Autumn wing ini Berbeda dari Si Harpester of sorrow Tadi Eh si Red Harpester tadi Karena bukan item terusan Dia gak di drop Di groganot Nah gue juga gak tau Apakah ada quest Atau enggak Yang memakai autumn wing ini Setau gue sih Ada ya Kalau gak salah Kita kasih dua kemungkinan Andaikan ada Quest yang dibutuhkan Untuk autumn wing ini Misalnya kalian butuh Autumn wing Untuk bikin item lain Gue lupa deh apa Ada atau enggak Hah Prediksinya bakal sama Seperti Harpester of sorrow Tadi Tapi kalau misalnya Gak ada Ya artinya harganya Sebelum Harpest Festival Bakal stabil Saat Harpest Festival Akan menurun Kalau banyak yang bikin Dan setelah Harpest Festival Harganya bakal stabil Di saat turun tadi Jadi harganya Ini turun nih Harganya turun Terus stabil disitulah Tergantung lagi Dari banyak yang mau beli Atau enggak Nah Itu juga bisa kalian Jadikan prediksi Untuk item-item lain Yang ada Di Harpest Festival ini Yang mau dibikin Di Harpest Festival Dan itu Pengecualian item baru Item baru harganya Bakal melonjak naik dulu Kalau dia misalnya Berguna Ya dia bakal naik terus Kalau dia enggak guna Ya turun Nah kalian lah Yang menentukan item Yang baru kalian bikin Itu berguna atau enggak Lalu yang ketiga Dan yang paling banyak Ditanyain Item Farming Nah ini banyak nih Cakapannya nih Yang pertama Dari item Farming ini Adalah Rayman sama McPlane Gue gabung Banyak yang nanya Bang Ntar kalau udah Harpest Festival Bakal turun enggak Bang Rayman sama McPlane Jawabannya Kecil kemungkinan turun Barang tuh Butuh Orang semua Serius deh Jadi Harpest-pes Nggak Harpest-pes Sebenernya harga Rayman sama McPlane Bakalan terus naik Cuman bedanya Saat sebelum Harpest Festival Harga naiknya Melonjak Karena orang butuh banyak Eh orang banyak butuh Beda ya Orang butuh banyak Sama orang banyak butuh Orang banyak butuh Kalau udah Harpest-pes Nanti Ya yang mau jual Silahkan jual Ya dapat harga murah Oke Tapi Harganya bakal terus naik Karena semua orang pengen Punya McPlane sama Rayman Apalagi yang Farming Nah Agak beda dikit sama Traktor Satu harganya murah Ya paling mentok naik turun Juga paling mentok 1-2 WL naik turunnya Saya bisa dapet ini Dari Farm Pack Tergantung harga Farm Pack-nya aja lagi Nggak tergantung sama Arpest-pes Dan itu berbanding terbalik Sama Chicken Flow Aduh Berantakan Chicken Flow nih Chicken Flow ini adalah salah satu item Yang harusnya naik banget loh Di Harpest-pes Karena orang bakal butuh Sebelum Harpest-pes nih ya Orang bakal butuh buat Nge-plow-plowin semua seed yang mereka punya Bahkan untuk yang Farming pun Intensitas nge-plownya nanti Saat lagi farming di Harpest-pes Bakal naik juga Harusnya harganya naik Terus kenapa nggak naik bang Karena dua hal Yang pertama Adanya perubahan jadwal Dan perubahan algoritma Dari Pandemic Yang ada di Grotopia Udah kita bahas videonya Kalian coba cek di sini nih Gue coba taruh linknya Karena pandemic ini semakin gampang Dan semakin gampang Buat dapetin bridal Which is bahan Untuk bikin flow Harga flow jadi turun Turunnya tuh nggak parah-parah banget sih Sebenernya Nah lalu ditambah lagi Adanya bug Nggak semua sih Grotopia Orang-orang yang main Grotopia Kena bug ini Tapi salah satunya gue Kita kena bug flow Dimana kalau kita nge-planned seed Itu langsung DC Nge-planned seed langsung DC Nge-planned seed langsung DC Itu bikin orang jadi banyak yang ngejual flow Alhasil flow murah Wah enak dong bang Kita bisa beli flow banyak-banyak Iya problemnya Harga flow ini bakal ditekan terus Sama pandemic yang sekarang Gampang banget ini Jadi gue nggak menyarankan Untuk kalian Apa namanya Nge-investasi ke flow dulu deh Lihat dulu kemungkinan pandemicnya Jadi harga flow mungkin bakal Fluctuatif Lalu Ini adalah item-item yang berhubungan langsung Dengan Harpes Festival ya Untuk harga-harga item yang tidak berhubungan langsung Dengan Harpes Festival Mungkin nggak akan terlalu terkena efeknya Jadi kalian bisa ambil kesimpulan Dari semua prediksi kita tadi Bahwa item-item yang berguna Ada kemungkinan bakal naik Bahkan setelah Harpes Festival Tapi untuk item-item yang nggak berguna Atau tidak ada terusan itemnya Itu bakalan stabil Bahkan cenderung turun Ingat teman-teman Sekali lagi Ini hanya Hanya prediksi Bisa salah Bisa benar Berdoa aja benar Nah teman-teman Sobat Zo Kesimpulannya nih Ini buat teman-teman Si anti skip-skip club Yang nonton sampai detik ini Para Sobat Zo sejati Gue kasih kalian kesimpulan nih ya Jadi Gini Begini Kalau kalian mau farming Farming aja Terlepas dari Harpes Festival Atau nggak Jadi masalah Punya modal berapa Dan itu mau dijadikan apa Itu semua tergantung dari kalian Jangan hitung untungnya berapa Jangan pernah ngitung untung Yang penting itu Farming aja Sebaik mungkin Seefisien Dan seprofesional mungkin Berapapun modal yang kalian punya Pakailah untuk farmable Yang cocok Untuk modal kalian itu Bukan masalah banyaknya Tapi masalah cyclingnya Kalau kalian cuma punya modal dikit Bilih aja lah Satu atau dua farm paper Atau satu atau dua farm fish tank Nah kalian bisa cycle itu setiap hari Jadi kalian ulang-ulang-ulang farming Terus setiap hari Memang capek Tapi hasilnya bisa maksimal Seberapa sanggupnya kalian Sanggupnya satu ya satu Sanggupnya dua ya dua gitu Tapi setiap hari di farming Bagi yang punya modal banyak Ya kalian boleh aja Beli seed banyak-banyak Tapi mungkin udah terlambat Kalau untuk sekarang Apalagi udah mulai banyak lagi Youtuber yang bikin Persiapan Harpes-Pes lagi Jadi saran gue Intinya adalah Harpes sebanyak-banyaknya Kalau bisa sambil nge-break Terbaik dan di cycle lebih baik lagi Jangan hitung untungnya Kalian lakukan yang terbaik Dan itu adalah untung yang akan kalian dapatkan Oke Nah di part ketiga besok Gue bakal ngelanjutin bahas Apa yang terjadi setelah Harpes Festival Dan masih banyak lagi yang lain Sekarang gue Angga The Zodiac Pame nodo Dede dulu Sampai ketemu di video berikutnya TUSS Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya